Headline News Harian Rakyat Social hari ini edisi 2 November 2023 Berita utama, legislator minta tunjangan naik Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan meminta kenaikan tunjangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah 2024 Alibi ini berdasar pada pendapatan asli daerah yang telah melampaui batas tertinggi sehingga membuat legislator berharap tunjangan sebagai wakil rakyat bisa bertambah Berita selanjutnya, Jaksatahan Ex Kepala Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menahan mantan kepala PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar Tri Yulianto atas dugaan kasus tindak pidana korupsi Tim penyidik mengaku telah menemukan 2 alat bukti yang dianggap cukup untuk menetapkan Tri Yulianto sebagai tersangka Tri Yulianto langsung dibawa ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Makassar untuk dilakukan penahanan Berita terakhir, Waspada Serangan Cacar Monyet di Sulsel Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan meminta masyarakat untuk waspada dini terhadap penyebaran cacar monyet atau monkeypox Meskipun kini belum ada kasus terlapor, namun diimbau untuk masyarakat melakukan proteksi sebelum penyakit ini terlanjur mewabah Pasalnya di beberapa daerah di Indonesia telah mengonfirmasi penderita cacar monyet Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Solsel atau mengunjungi website harianrakyatsolsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas! Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berikutnya!